Intro 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 What's up yo, eh? Eh, salah, salah channel. Assalamualaikum, jadi hari ini Gue akan review barang baru ya Yang sudah datang ya. Pak, coba pak Eh, salah Salah, salah pak Bukan ini pak, bukan pak. Gimana sih? Nah, ini pak Hup, hup Oke Oke, ini adalah VU AK4500 Jadi kita akan buka langsung. Cepat ya pak Gaaah Oke VU AK4500 ya isinya Dari Denka Pratama, terima kasih Kita akan coba lihat isinya apa aja. Disini ada Gimbalnya, dua jengkal ya, tripodnya Disini ada untuk nyambungin ke Disini, oke kotak ini isinya mounting doang Disini ada plate lain, disini ada Plate untuk ekstensi lain Seperti layar dan sebagainya USB, ada 4 baterai pak 2200 mAh dan ini chargernya pak Kabel audio. Jadi kita akan coba Footage nya seperti apa Masuk ke Birol aja pak Pembelakang 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 Kabel Oke jadi ada hal yang krusial juga dalam gimbal yaitu lensa Kalau misalkan lu pake lensa wide itu akan lebih terlihat stabil Dan kalau lu pake lensa yang rada medium atau tele Itu bahkan keliatan jitter-jitter kecilnya Wiggle-wiggle kecilnya Karena semakin zoom lensa otomatis semakin scaling Dan setiap getaran kecil pun akan terlihat Jadi kita bandingin 50mm dengan 14mm di kamera full frame Oke jadi sekarang kita bakal nyobain VU AK-4500 Lari-larian dan juga jalan Kita akan nyobain tanpa gimbal dan dengan gimbal Gimana hasil akhirnya nanti lu bisa lihat aja di Biro Oke jadi slow motion juga mempengaruhi video lu jadi lebih stabil Kalau misalkan 50mm kayak begini Dan di slow motion jadi kayak begini Apalagi kalau lebih wide seperti 14mm Jadi slow motion pada dasarnya bikin video lu stabil Tanpa harus pake gimbal juga Tapi pake gimbal lebih bagus lagi jadinya Karena setiap pergerakan lu otomatis bakal lebih lambat ya Oke 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 selamat menikmati oke jadi segitu aja experience gua menggunakan VU Akam 4500 kalau pendapat jujur gua ada jadi plus minusnya untuk plusnya sendiri baterainya ada empat biji yang mana itu mungkin lebih tahan lama kelebihan lainnya adalah bisa tukerin dari tripod di sini jadi di bawah sini jadi tripodnya bisa tukerin dari ke sini ke sini dan juga disini ini layar sentuh layar sentuh ini ya buat yang suka layar sentuh ini membantu banget dan juga ada ekstensi-ekstensi lain yang bisa lu pasang layar pasang mic apapun ini disini contohnya layar yang pernah gua liatin di review desu dan untuk kekurangannya menurut gua ukuran ini terlalu gede susah untuk masuk tas ya tapi kelebihannya lain nih lu bisa lihat ada fitur fitur yang bisa dibuka pak lu bisa pisahin ini dan ini jadi kayak gini nah jadi fitur itu yang bisa memudahkan lu untuk menggunakan VU Akam 4500 dan quick release nya gampang lu bisa pencet angkat langsung lu bisa motret gitu aja untuk kekurangannya menurut gua ini terlalu gede terlalu berat ya dan juga kadang ada sedikit error di bagian jarang sih tapi memang kalau misalkan kita pakai mode low angle itu suka ada error di motornya kadang kebalik ke depan ya itu menurut gua kurang asik aja sih soalnya harusnya bisa langsung balik lagi ke normal tapi lu bisa pencet disini belakang dua kali langsung kembali ke semula ya dan percobaan gua yang tadi itu gua langsung pakai tanpa nge-set apapun first impression gua harus dari gimbalnya langsung tanpa gua harus setting ini itunya ya jadi ya lu udah capek sebenernya oke jadi segitu aja untuk review VU dari gua ya semoga bisa bikin lu bisa-bisa milih mana gimbal yang paling cocok buat lu Oke jadi segitu aja video kali ini cek aja di deskripsi dibawah untuk belinya dimana ya pilihan tergantung kalau semua lu bisa milih sendiri dari review-review yang ada di YouTube Oke segitu aja semoga bisa bermanfaat and Assalamualaikum Bam